Ini saya ingin kerja di Hongkong, Bu. Kira-kira ada ruangan ya, Bu? Ada, tapi kan harus masuk PT, proses dulu lewat PT, sayang. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya kan dulu bekas TKW Malaysia. Saya kerja di Hongkong, Bu. Tapi saya kasih tahu ya, di Hongkong itu sangat tidak mudah. Di Hongkong itu banyak sekali rintangannya tidak seindah yang ada di profil. Sudah sanggup belum datang ke Hongkong? Ya, mudah-mudahan sanggup, Bu. Umur berapa sekarang? Aku sekarang di atas 5, kepala 53, Pak. Kalau sudah di atas 5, banyak PT yang nggak mau. Oh, gitu? Iya. Terus gimana dong, Bu? Di tepat yang mana ada nggak, Bu? Selain di Hongkong gitu, Bu? Saya nggak ada, karena saya cuma taunya Hongkong saja. Jadi kalau sudah di atas 5, apalagi nggak ada pengalaman dari Hongkong, itu sangat sulit sekali. Kenapa nggak balik lagi ke Malaysia, Benet? Bagi di mana? Kenapa tidak balik lagi ke Malaysia? Ke Malaysia? Waduh, kalau ke Malaysia, Mak, udah permit, Bu. Waktu itu kan saya tahun 2007. Oh, iya. Tahun 2009. Iya, terus? Halo? Karena kan, ibu, di tahun 2000-an tahun kemarin, saya udah permit, Bu. Oke, apa, terus? Berarti kan nggak bisa, dong? Berarti nggak bisa balik lagi? Iya. Jadi, untuk ke Hongkong, untuk ke Hongkong, untuk ke Hongkong juga kalau umur sudah lebih dari 5 nih, dan tidak ada pengalaman Hongkong, jadi tidak bisa. Tidak ada PT yang mau, bukan tidak bisa sih. Lebih ke banyak yang PT tidak mau, sayang. Kenapa sudah, kenapa sudah di Malaysia kan sudah punya model nih, kenapa kok masih ingin merantok? Iya, cuman, cuman gini, Bu, saya tuh di Tajung Barat, Bu. Waktu itu saya tuh, Tajung Barat tuh udah apa namanya, jauh. Jauh, jauh, saya tuh tajung Barat. Makanya, saya mau kesana lagi, ya gimana ya orang-orang, itu juga takutnya nanti udah ngerti lagi gitu. Jauhnya. Oke, berarti. Iya. Jadi saya. Masih, masih, masih niat, Bu, untuk kerja ke orang negeri, memang niat, udah cita-cita saya, Bu. Iya, cita-cita aja nggak cukup nih, karena harus ada pengalaman dan juga umur, ya. Memang agak diskriminasi, tapi ya nggak apa-apa lah usaha di Indonesia, mungkin rezeki di Indonesia. Bener nggak sih? Iya. Iya, tapi kalau di Indonesia begini, Bu. Kalau di Indonesia itu, apa namanya, kecil nggak sih, Bu? Umat-umat tanggal di sini kecil, Bu. Antaranya 800-1 juta. Iya nggak apa-apa, yang penting disukuri. Disukuri kan tetap banyak, dong. Bener nggak sih? Iya, tapi ibu, beneran, tapi ibu punya acara nggak di Indonesia, Bu. Saya kebetulan nggak ada nih, kalau di Indonesia, saya pribadi nggak ada. Saya minta maaf. Saya cuma taunya Hongkong saja, selain Hongkong saya nggak tahu. Oh, gitu. Ya, saya sekali, Bu. Saya pingin banget, Bu, kerja di Indonesia. Belum rezeki, berarti. Bener nggak sih? Iya, iya. Tapi kalau di Amerika, bisa nabuk kira-kira, Bu, kalau di Amerika, Bu. Di Hongkong aja nggak bisa, apalagi di Amerika sampe ini? Hah? Di Hongkong aja nggak bisa kok, apalagi di Amerika, gimana, Tom? Aduh, ibu. Sedih banget, saya ingin ini. Aduh, sedih, ibu. Lihat, di Hongkong aja nggak bisa, apalagi di Amerika? Mau ngapain di Amerika? Enggak, kemarin ada tetangga, Bu, kerja di Amerika, katanya sih bisa, Bu. Kerja, apa namanya, bagian restoran gitu. Jangan percaya omongan orang, ntar jadi sindikat ya. Mana ada umur sudah 50 lebih, masih bisa diterima di Amerika? Iya, jangan percaya omongan orang. Iya, iya, oke, oke, Bu. Terima kasih. Sudah umur 50 lebih masih pingin ke Hongkong, apakah bisa-bisa kalau ada majikan yang mau dan PT yang memproseskan? Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau mau ke Amerika, waduh, ini di luar jangkauan saya. Saya nggak bisa ngomong ya, karena ini bukan tiranah saya. Tapi, di Hongkong aja nggak bisa, apalagi ke Amerika. Tentunya di Amerika membutuhkan seleksi yang sangat berat sekali. Tapi kalau ingin mencoba, ya silahkan. Cuman jangan sampai kena tipu, ataupun kena sindikat-sendikat yang hanya mencari keuntungan. Dan kalian terjebak oleh permainan sindikat. Saya sudah mengingatkan sekali lagi buat teman-teman, bahwa job itu banyak. Tapi ingat, harus proses secara legal. Jangan buru-buru. Kalian maunya buru-buru cari kerja, yang penting dapat gaji. Nggak taunya, itu prosesnya nggak jelas. Nah, giliran disiksa majikan, ataupun tidak mendapatkan gaji, maka kamu tidak bisa dibela oleh siapapun. Karena kamu pergi secara ilegal. Jadi, semoga teman-teman di luar sana lebih sadar peraturan aja. Dan mengingatkan teman-teman yang lain, atau saudara-saudara yang lain, agar berhati-hati di dalam setiap tindakan. Apalagi ingin bekerja di luar negeri. Ikutin prosedur yang ada. Jika kalian tidak layak untuk bekerja lagi di luar negeri, ya buka usaha di Indonesia. Enak aja misi ini ngomongnya buka usaha. Di Indonesia itu sulit. Ya, karena kalau pikiran kita sulit, maka apa yang terjadi adalah memang sulit. Tapi kalau kita tetap berusaha, saya yakin pasti bisa. Jadi, karena itu nih, buat teman-teman yang masih muda-muda, tolong dong. Fokus sama pekerjaanmu. Fokus tujuanmu. Takutnya nanti kalau sudah umur 50 lebih, kalian akan menyesal. Setelah umur 50 lebih, kalian baru menyesal. Sudah telat. Akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali orang-orang sudah di atas umur 55 lebih, di atas 60, masih sehat. Pengen bekerja, tapi tidak ada yang mau. Ya, ini karena faktor umur juga. Karena itulah kalian yang saat ini masih mudah. Fokus sama pekerjaanmu. Fokus sama tujuanmu. Kerja cerdas, kerja ikhlas. Agar mendapatkan rejeki yang bermanfaat buat diri sendiri dan juga buat keluarga. Jangan semuanya dikirimkan pada keluarga. Ingat, kita butuh untuk diri sendiri. Jangan semuanya dikirimkan untuk keluarga. Giliran kalian ada masalah. Giliran kalian butuh uang. Tidak ada siapapun yang bisa membantu kalian. Ingat-ingat kata-kata saya. Saat kalian membutuhkan uang, saat kalian tua, Saat kalian sakit, tidak ada satupun yang akan peduli sama kalian. Boleh enggak menyembunyikan uang diri sendiri, buat diri sendiri. Buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Sembunyikan sedikit rejekimu buat diri sendiri. Suatu saat-saat kamu membutuhkan, kamu enggak perlu ngemis-ngemis minta-minta sama anakmu, minta sama ibumu, minta sama suamimu. Sisihkan sedikit saja, 25% buat dirimu sendiri. Atau cuma 20% dari gaji kamu untuk dirimu sendiri. Jadi setiap kali lihat HP, lihat HP, oh uangku ada segini. Benar enggak sih? Jangan sampai kalian menyesal di berikutnya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.